Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beraktifitas, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kita mendapat berkah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkon tayyibah wa'amalan mutakobbalah Artinya, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Mengapa kita harus bangun pagi untuk mencari rezeki? Ternyata keutamaan atau kebaikan-kebaikan bangun pagi untuk mencari rezeki adalah sebagai berikut Alasan yang pertama adalah, karena orang yang bangun pagi didoakan oleh Rasulullah SAW Bersyukurlah bagi kita yang suka bangun pagi, karena Nabi SAW mendoakan Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya Keutamaan bangun pagi yang kedua adalah, terpenuhi segala kebutuhan Rasulullah SAW bersabda Bangunlah kalian pada pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan Kebaikan dan keutamaan bangun pagi yang ketiga adalah, kita didoakan oleh malaikat Bersyukurlah kita yang suka bangun pagi Nabi SAW bersabda Keutamaan yang keempat, kita mendapat ampunan dari Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang Maka diampuni baginya terhadap segala dosa Dan siapa saja yang memasuki pagi hari Berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam Maka baginya pahala seperti pahala Haji Mabrur Keutamaan kelima, mendapat rezeki yang luar biasa Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW bersabda Dua rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya Enam, mendapat perlindungan dari Allah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menunaikan sholat subuh Maka ia berada dalam jaminan Allah Tujuh, bisa melihat Allah di hari akhir Demikianlah beberapa keutamaan bangun pagi atau subuh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!